Intro JNA jeda untuk JK sekarang langsung bersama Pak Yusuf Kala Pak dari pengakuan tadi semuanya dari teman-teman sampai sah sampai keluarga ada gak yang mau disanggah Pak? Tidak juga karena ini semua juga karena pengalaman kenyataannya begitulah kira-kira gak ada yang kayak ih kok dia ngomong gitu gak ada ya Pak tapi Bapak sendiri ini pasti banyak ditanyain nih akhir-akhir ini tapi yang pengen saya tahu tanggal 21 nanti hari Senin hal pertama pagi-pagi yang akan Pak JK lakuin apa? membaca jalan-jalan atau mungkin pergi olahraga golf? gak pengen bangun siangan gitu misalnya? gak bisa saya selalu bangunnya setengah lima tetap nanti walaupun udah gak jadi wakil presiden tetap akan bangun setengah lima apapun apapun gitu Pak Maman Pak JK ketika menulis surat tadi yang dibacakan oleh Judmini saya merasakan sosok Atira hadir seandainya Atira duduk di kursi Pak JK sekarang apa yang Bapak ingin sampaikan? sampaikan bahwa terima kasih Mak bahwa doanya sangat tinggi melompaui cita-citanya dulu waktu di Makassar Ibu saya saya panggil Mak Ibu saya itu mendoakan saya jadi gubernur gitu jadi melompaui targetnya gitu bukan main doa Ibu Pak Jika saya pernah dengar cerita Ibu waktu itu ke saya 2014 waktu itu Ibu baru pulang bersama Bapak rombongan dua bus jalan-jalan ke kampung Bapak di Boneh nah tiba-tiba Bapak dipilih Pak Jokowi menjadi wakil presiden padahal Bapak janji mau mengajak rombongan keluarga jalan-jalan di kampung Ibu nah apakah janji itu sekarang akan dipenuhi Pak? oh iya masih rencana memang masih rencana tadi Pak Sofen mau diajak juga jalan-jalan kan? iya dulu memang bawahnya tahun ini kita keliling Sulawesi tahun depan adil kita keliling Sumatera gitu cuma sekarang ada kurang enak gitu setiap ketemu orang minta selfie jadi kita juga agak ini Pak JK kan terkenal terkenal banyak banget sahabatnya orang-orang terdekat nih yang punya kesan sekali Pak saya sebenarnya juga ada satu orang nih yang punya kesan sekali dengan Pak JK ini kita putar videonya silahkan Wapres Yusof Kala adalah sahabat setia beberapa dekad walaupun kami kekal mudah keduanya saya Azizah dan keluarga mendoakan agar lembaran baru dalam kehidupan Yusof Kala dia tidak arti tidak mengerti istilah bersara atau berlumbu Pak Anwar Ibrahim toko yang disebut-sebut bisa menjadi Perdana Menteri Malaysia berikutnya Pak JK ini saya mau cerita sesuatu ketika kenapa ini ada Pak Anwar disini ini bos saya Mas Tommy waktu itu nugasin saya kamu liputan ke tempat Pak JK dia lagi berusaha mendamaikan Najib Razak dan Anwar Ibrahim waduh seru banget nih makanya dari situ saya tahu ternyata Pak JK ini juru damai banyak sekali yang dimoderatorin oleh Pak JK termasuk waktu itu Thailand pemerintah Thailand dengan Thailand Selatan separatis Thailand Selatan nah sebenarnya kalau cerita tentang Pak Anwar dan Najib Razak ini ini sukses atau enggak Pak? Begini saya mereka bilang satu-satunya orang di dunia ini yang bersahabat dua orang yang berseteru ini saya sahabatnya Anwar sahabatnya Najib dekat sekali kedua-duanya saya jadi ini sahabat saya dua ini berkelahi terus jadi saya datangin mereka eh kalian mau semua aman selamat iya jadi bikinlah pokoknya 2013 pokoknya begini siapapun menang pemilu ini dia jadi Perdana Menteri yang kalah jadi Wakil Perdana Menteri itu 2013 saya lima kali pulang balik ke Kuala Lumpur tiap malam itu lagi belum puasa pulang puasa lagi ya habis buka ke Kuala Lumpur kembali subuh tiga hari kemudian kembali lagi ke Kuala Lumpur kembali subuh sebab orang bingung kemana tidak ada yang tak usah kemana pagi-pagi saya masuk kantor taken semua perjanjian itu bahwa saya saksikan Najib kita ini berunding sampai kadang-kadang subuh di Kuala Lumpur itu aman tapi waktu selesai pemilu Anwar mengira dia dikerjain gitu kan jadi tidak terkara itu samar sama dia kenapa kan ini perjanjian tertulis nih antara anda berdua jadi jadi tidak tidak tercapai karena Anwar tidak percaya pemilu itu bersih itu sampai dijabanin loh Mas Anwar ini pas lagi bulan puasa itu gak tau kan waktu itu Mas Anwar kita para wartawan gak ada yang tau wartawan gak ada yang tau sama sekali Pak Jika itu kalau lagi perundingan damai sama sekali tertutup kita boleh ikut ke Afghanistan tapi kita hanya menyaksikan gimnasia ketemu Bapak ya hanya nonton saja gak boleh ditulis gak boleh dipoto padahal di Jakarta orang menunggu apa hasilnya hasilnya apa tapi Pak Jika dengan dengan sabar juga ngasih tau kita kasih berita yang lain tapi yang ini jangan karena targetnya adalah itu karena damai itu gak gampang prosesnya panjang iya memang tidak mudah kenapa tadi itu kenapa perdamaian itu harus rahasia awalnya nanti kalau 70% berhasil baru kita buka salah satu kegagalan perundingan Thailand Selatan itu karena belum apa-apa dibuka itu persoalannya gagal lah itu karena juru bicara presiden tiba-tiba buka semua persoalannya waduh panggil semua Kristara gagal itu itu salah satu kenapa perundingan antara Najib dan Anwar satu itu betul tidak ada yang boleh tahu walaupun setiap hari ibu kemana lagi ini ya sudah pokoknya makan sahur nanti sendirian aja lah saya pergi dulu makan sahur tempatnya orang masukin ke Malaysia buat mendamaikan orang lagi untuk paginya Ari Bapak kalau tadi anak-anak sempat bilang tidak melihat Bapak sebagai seorang politisi tapi negarawan sosialis juga bagaimana menurut Bapak apakah betul saya tidak menyebut negarawan atau apapun saya tidak merasa seperti itu tapi yang dimaksud Dev tadi itu apa begini saya ini jadi presiden pres pertama itu tanpa partai yang kedua juga tanpa partai pribadi aja waktu dengan partai kalah saya 29 untuk presiden kalah tanpa partai menang saya kerja full untuk Bapak 29 kalah kita iya Pak kalah teluk Pak jadi karena itu kenapa saya bukan politisi yang benar gitu kan ketua partai tapi bukan politisi yang benar jadi lebih cocok jadi profesional saja jadi profesional tapi kan Bapak punya punya gut feeling sama mata itu yang bagus kalau ngeliat orang ini kayak cocok nih jabatannya ini atau ini Dave cocok gak jadi menteri Pak? cocok bisa ya Dave ya? Alhamdulillah semoga masih didengar Dave bisa nih teman-teman Pak saya kita punya oleh-oleh disini untuk Pak JK jangan jangan dilihat nilainya Pak tapi ini adalah ini ada nilai itunya Pak seperti apa ya sentimennya sentimentalnya boleh dibawain ke sini Dhani terima kasih banyak Dhani disini ini ada cerita-ceritanya dari hadiah-hadiah yang mau dikasih yang pertama Pak saya tahu Bapak suka nulis pakai notes kecil ya ditaruh di kantong ya kan dan harus kuning kan Pak katanya kan iya 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 nah terus terima kasih bau pen pilot lama pilot ya ini pilot yang jahat dulu udah jarang Pak sekarang Pak di pasaran sama kita punya kalau itu harus kuning ada makna tertentu nah Pak oh sama oke yang satu lagi jangan sampai lupa sisirnya Bapak sisir ya Bapak sisirnya bener gak kayak gitu biasanya putih iya putih tadi agak susah dicari Pak jadi kita cari yang paling netral nah karena Bapak kan selalu dibawain makanan sama Ibu bener kan nah jadi kita bawakan juga ini ada sedotan bukan sedotan plastik jadi buat minumnya nanti Bapak pakai sedotan ini oh gitu sedotan aluminium ini buat Bapak nah karena selalu dibawain makanan nih sama Bu Ida kalau ke kantor bahkan itu dimakannya bareng-bareng rame-rame kan Pak rame-rame sama Pak Sofyan juga sama Bang Uceng juga ikut makan nah kita bawakan juga ini utensilnya sendok garpu plastik lagi enggak ini ramah lingkungan tapi Pak ini dari daur plastik daur ulang ya daur ulang ini daur ulang buat ini dan setelah makan jangan lupa kita sikat gigi Pak ini pakai sikat giginya kayu bukan sikat gigi plastik gitu nah ini jangan sampai hilang ini Pak ini oleh-oleh dari Q&A nih ya iya dan tentunya Bapak butuh minum jadi kita bawakan tumbler disini tumbler ramah lingkungan buat Pak JK Pak jangan dilihat nilainya ya Pak ini kan berarti kita benar-benar mikirin banget untuk Bapak metro tidak mau rugi nih penting sih penting tapi murah amat jangan dilihat harganya Pak tapi kita mikirin gitu Bapak Pak JK apa yang diberikan oleh metro memang tidak tidak seberapa tapi itu maknanya buat kami melihat berarti Bapak siap harus bekerja lagi Pak oh gitu siap harus bekerja lagi begitu saya selalu bekerja tapi butuh juga istirahat dua bulan lah kesizin istirahat dua bulan lah dua-dua bulan Pak JK terima kasih banyak terima kasih banyak bukan karena untuk hari disini tapi atas servisnya kepada Republik Indonesia selama ini terima kasih terima kasih banyak Pak JK terima kasih sekarang kita dengarkan ada epilog Pak JK dari Kang Maman Suherman silahkan Kang Maman selamat menikmati selamat menikmati Jantung keluarga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman yang sudah hadir bersama kami kita kembali minggu depan di waktu yang sama saya sekali lagi ingin boleh terima kasih tadi atas puisi yang menceritakan tentang Bapak saya dan istri saya yang disini mendampingi dengan penuh keserhanaan yang kedua tadi tentang ibu saya saya harus terharu untuk membacanya karena itulah modal saya tiga orang itu ibu istri ya bapak istri dan anak-anakku semua terima kasih semua dan teman-teman semuanya terima kasih banyak terima kasih selamat malam metro tv knowledge to elevate terima kasih